Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat anda yang lahir tanggal 14 Maret. Kamu akan diperhadapkan pada banyak, pilihan dan kesempatan di umur yang baru. Karena itu, jangan biarkan orang lain memengaruhi dirimu dalam mengambil sebuah keputusan. Berikut ramalan Zodiac Anda yang dibacakan. Ramalan Zodiac Kamis tanggal 14 Maret tahun 2019, Leo. Bakal dapat keberuntungan, Sagittarius sibuk introspeksi. Berikut adalah ramalan Zodiac besok, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2019. Berdasarkan ramalan Zodiac besok, Pisces akan terlibat dalam situasi sulit di tempat kerja. Sementara itu, Aquarius mengalami kemerosotan dalam energi. Bagaimana dengan Zodiac lainnya? Sebelum menyambut hari esok, intip, peruntunganmu besok melalui ramalan Zodiacmu. Akankah jadi hari yang menguntungkan atau sebaliknya? Berikut ramalan Zodiac besok, Kamis yang Zodiac I dirangkum dari Dharma Sensei. 1. Aris tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Ada kemungkinan bahwa besok Aris akan berpaling kepada keluarga untuk sukses dan bahagia. Tentu saja, tampilan Aris akan datang dengan biaya sedikit. Kemudian, besok hubungan cinta platonis dapat dimulai. Mereka yang sudah berpasangan akan menghadapi saat-saat menegangkan. 2. Taurus 21 April tanggal 21 Mei. Besok adalah hari yang produktif bagi Taurus untuk berurusan dengan masalah uang. Taurus mungkin akan menikmati uang dan kekuatan otot di sore hari. Kekasih Taurus sedang menginginkan kalung atau liontin, jadi belikan untuknya. Peringatan, ada kemungkinan Taurus akan ditipu masalah uang. 3. Gemini tanggal 22 Mei tanggal 21 Juni. Pencarian Gemini untuk pencerahan spiritual terus berlanjut. Gemini mungkin tidak ingin pergi ke Himalaya untuk mendapatkan apa yang ia cari. Tetapi Gemini mungkin akan lakukan perjalanan ke pusat yoga terdekat atau menonton film dari internet. Paling tidak itu dapat membantu Gemini terhubung secara spiritual dengan pasangannya. 4. Kanser. Tanggal 22 Juni tanggal 22 Juli. Untuk melindungi perasaan orang-orang yang disayangi, Kanser mungkin cenderung menyembunyikan emosi di bawah sikap tenang. Di sore hari, Kanser dapat melakukan perjalanan singkat ke luar kota. Di malam hari, Kanser mungkin menghabiskan sejumlah uang untuk membuat dirinya terlihat lebih baik. 5. Leo. Tanggal 23 Juli tanggal 23 Agustus. Keberuntungan dan kekayaan tampaknya sedang berada di pihak Leo. Besok adalah hari yang sangat unik dan dinamis. Jadi, bukan hal yang mustahil jika Leo mendapatkan keduanya, uang dan kekuasaan di bidang bisnis. Paru kedua hari mungkin Leo menghabiskan sedikit pada perhiasan untuk kekasih. Ingat Berlian adalah teman terbaik seorang gadis. Leo harus berjaga agar tidak mengalami penipuan uang. 6. Virgo. Tanggal 24 Agustus tanggal 22 September. Ada kemungkinan bahwa besok Virgo akan beralih ke keluarga untuk nep dapat kebahagiaan. Tentu saja, Virgo mungkin harus menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan. Mereka, di kemudian hari, Virgo dapat menulis bab pertama dari hubungan Platonis jangka panjang. 7. Libra. Tanggal 23 September tanggal 23 Oktober. Besok Libra akan memuaskan nafsunya akan makanan. Libra menikmati apapun yang ia makan, karena hari ini ia akan tertarik pada hal yang sama. Dalam karir, Libra mungkin akan berdiri di persimpangan jalan. Artinya Libra akan berada pada posisi dihadapkan pada beberapa pilihan. Tetapi bagian baiknya, adalah ada banyak jalan untuk dipilih. Di pertengahan hari, Libra akan mendapatkan keuntungan moneter. Ini mungkin sesuatu yang telah Libra nantikan untuk membantu meningkatkan prospek masa depan. Apapun impian Libra, pasti akan mendekat ke arahnya. 8. Scorpio. Tanggal 24 Oktober tanggal 22 November. Sangat mungkin bahwa Scorpio akan banyak bergerak hari ini. Scorpio akan aktif bolak-balik dari satu lokasi ke lokasi lain untuk tujuan pekerjaan atau sosial. Pertemuan bisnis dan percakapan akan menjadi dasar dari semua pikiran Scorpio. Proposal bisnis mungkin terbentuk di kemudian hari. 9. Sagittarius tanggal 23 November tanggal 21 Desember. Besok Sagittarius akan tenggelam dalam kumpulan pikiran. Sagittarius sibuk dalam suasana introspeksi besok. Selain itu, Sagittarius berada pada posisi kreatif dan mungkin berpikir untuk memberikan perubahan untuk tempat tinggalnya yang indah. Memperbaiki interior akan menghabiskan banyak waktu Sagittarius. Di tempat kerja, atasan akan kagum pada Sagittarius karena upaya terpujinya. 10. Capricorn. Tanggal 22 Desember tanggal 20 Januari. Besok Capricorn akan menghabiskan waktu yang tak terlupakan dengan orang-orang yang berpikiran sama. Di tempat kerja, Capricorn dapat mencoba segala kemampuan untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan itu akan tetap terbatas pada pemikiran Capricorn. Tidak ada ide inovatif yang menyentuh pikiran Capricorn yang benar-benar akan berlaku. Tetapi ini tidak akan menghalangi Capricorn dengan cara apapun. Dan Capricorn akan terus tetap optimis. Dan terus maju dengan antusiasme yang sama. 11. Aquarius. Tanggal 21 Januari tanggal 18 Februari. Hari ini, kemerosotan dalam energi akan mengalahkan siang hari dari Aquarius. Ya, hari itu membaik kemudian dan kabar baik. Yang tiba-tiba akan mengejutkan Aquarius. Tetapi Aquarius harus berhati-hati dalam memenuhi tenggat waktu. Aquarius perlu mempertahankan pendapat dalam hal-hal berkaitan dengan skema. 12. Pisces tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Pisces akan terlibat dalam situasi sulit di tempat kerja hari ini. Namun, jangan sampai itu membuat Pisces pesimis. Bahkan jika segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, Pisces akan mendapati bahwa seiring berjalannya hari, segala sesuatunya mulai turun dengan sendirinya. Datang sore, Pisces harus berada dalam keadaan pikiran yang jauh lebih satai, setelah bekerja keras seharian. Sekian prediksi hari Kamis untuk Zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.